Intro Shalom warga kerajaan, salam damai jahtera dan juga bersama dengan kasih Allah yang tidak pernah berkesudahan dalam kehidupan kita tetap bersama dengan saya Christian Nugroho dalam program Grace and Truth yaitu suatu program di mana kita, saudara dan saya bisa belajar untuk diperlengkapi lebih lagi mengerti dan memahami firman Tuhan menjadi dasar dalam kehidupan kita sehari-hari dan bersyukur sepanjang episode ini kita ditemani oleh seorang narasumber kita seorang pengajar dan juga dosen di STT Kingdom di Denpasar, Bali dan kalau di episode sebelumnya kita sudah belajar tentang memahami kesempurnaan daripada Allah melalui sifat-sifat yang tidak dikomunikasikan dan hari ini bersama dengan narasumber kita, kita akan belajar kategori yang kedua yaitu bagaimana kita memahami kesempurnaan daripada Tuhan itu melalui sifat-sifat yang dikomunikasikan untuk hal-hal apa saja yang termasuk dalam sifat-sifat yang dikomunikasikan sifat-sifat yang dikomunikasikan Allah memiliki pengetahuan ini di dalam dunia sendiri dan tidak mendapatkannya dari luar nah pengetahuan ini selalu sempurna selalu ada dalam pikirannya dan karena pengetahuan ini meliputi segala sesuatu maka hal ini disebut dengan maha tau dia mengetahui semuanya masa lalu sekarang dan yang akan datang hal-hal yang berkaitan dengan hidup dan juga yang mungkin ada kaitannya dengan hal-hal yang tersembunyi sekalipun Tuhan tahu nah di dalam kemahatauan Tuhan ini kemudian kita bisa melihat jejaknya di dalam manusia misalnya manusia bisa dengan teknologi yang canggih sekarang ini banyak hal yang dia bisa ketahui apa yang tadinya nggak ngerti bisa ngerti bisa menemukan alat-alat yang bisa membantu dirinya menjadi lebih efisien dan efektif dalam menjalani hidup dan pekerjaan misalnya ya jadi itu sifat yang akan kita pelajari sifatnya kedua tentang sifat-sifat yang dapat dikomunikasikan kalau sifat yang tidak dikomunikasikan itu lebih ke sifatnya mutlak karena pribadi daripada Allah itu sendiri tetapi sifat yang dikomunikasikan sesuatu yang apa namanya ada di dalam kehidupan sebagai ciptaan Allah dalam keadaan terbatas dalam keterbatasan ciptaan Allah itu sendiri komponennya apa saja Pak? yang kedua juga kebijaksanaan Allah ini kan juga merupakan bagian dari pengetahuan Allah tadi pemahatauan Allah sehingga dia punya kebijaksanaan itu nah kebijaksanaan Allah ini menyatakan bahwa Allah di dalam segala keputusan dan tindakannya adalah yang terbaik di dalam menggunakan cara dan sarana untuk mencapai maksud dan tujuan terakhirnya yaitu membawa segala sesuatu untuk tunduk kepada kemuliaannya nanti ujung-ujungnya akan begitu nah kebijaksanaan Allah ini juga kita bisa lihat jejaknya di dalam ciptaan Tuhan yang terbatas itu yaitu misalnya manusia kita bisa punya hikmat bagaimana kita bisa mengelola misalnya keuangan kita kita bisa mengelola apa yang menjadi tanggung jawab kita di sebuah perusahaan dan sebagainya kita bisa dengan hikmat bagaimana kita bisa mengembangkan usaha kita, bisnis kita nah ini kan hikmat cuma hikmat ini dalam diri kita terbatas bisa saja ada satu masalah yang kita sendiri nggak tahu jalan keluarnya kita berada di dalam posisi yang disebut mungkin kamus buntu tidak ada kamus jalan yang buntu jalan yang tertutup dan sebagainya berikutnya tentang masih lanjut di dalam sifat yang dapat dikomunikasikan kita belajar tentang pengetahuan Allah kebijaksanaan Allah kira-kira apa lagi Pak? banyak lagi Pak Chris sebenarnya jadi exciting sebenarnya kita belajar tentang ini yang ketiga kebaikan Allah Pak Chris kebaikan Allah hal ini berarti kudus dengan sempurna di dalam dirinya Allah di dalam menyatakan kebaikan di dalam tindakannya sehingga membawa manusia mengenal diri Allah sebagai Allah yang baik seperti kalau kita nyanyikan Allah itu baik dan sebagainya itu karena kita sekarang boleh kata disadarkan akan kebaikan Allah nah sifat ini termasuk yang dikomunikasikan kita pun bisa berbuat baik ya artinya di dalam diri kita juga ada kebaikan-kebaikan meskipun itu dalam sifat yang terbatas terbatasnya kadang-kadang misalnya kita berbuat baik kalau orang lain juga berbuat bagi kita baik kalau orang lain berbuat jahat kita sulit untuk berbuat baik gitu ya ngapain dia sudah melakukan sesuatu yang menyakitkan saya saya harus membalas sampai tujuh turunan kalau perlu begitu jadi kebaikan kita terbatas kebaikan kita tidak bisa seperti yang Allah lakukan tapi artinya itu merupakan sifat Allah yang dikomunikasikan sehingga akhirnya kita juga di dalam Kristus kita diperlengkapi oleh Allah untuk setiap perbuatan baik memang waktu natur kita di dalam keadaan berdosa kita sulit untuk bisa melakukan perbuatan baik yang tanpa syarat gitu ya tapi di dalam Kristus kita diperlengkapi dimampukan yang keempat berkaitan dengan kebaikan ya kasih Allah kasihnya sudah kita lihatlah luar biasa menakjubkan tidak berbatas dan tidak berkondisi gitu ya Allah memberikan hujan itu saja sebagai bukti kasih yang tidak terbatas itu bukan hanya untuk orang percaya betul untuk orang ateis orang komunis pun Tuhan juga memberikan hujan Tuhan memberikan panas bukan hanya untuk tukang daging yang sedang menjemur daging sapi misalnya tapi juga kepada semua orang diberikan kepada semua ya orang percaya apapun tidak percaya diberi panasnya itu contoh yang sederhana saja jadi kasih Allah itu tidak memandang orang itu apa dan bagaimana posisinya dan segala macam untuk semua ciptaannya nah di dalam diri kita kita juga punya kasih itu ya sehingga kita bisa saling mengasihi baik itu di dalam level persahabatan maupun juga di dalam level dalam rumah tangga antara suami dan istri gitu ya bisa saling mengasihi namun kasih ini sekali lagi terbatas di dalam diri kita makanya tidak heran kalau ada pasangan suami istri yang dimulai dengan cinta yang begitu itu menggebu-gebu tapi di dalam perjalanan waktu akhirnya mulai cinta itu berkurang terus muncullah the other man atau the other woman dan akhirnya cinta itu kandas di tengah jalan artinya cinta kita terbatas tapi disitulah kita bisa melihat sifat Allah yang di komunikasikan dari kasihnya Allah dalam kasih yang tidak terbatas di dalam diri kita kasih kita tadi terbatas tapi itu bisa tadi ya menjadi cerminan dan di dalam Kristus kita dimungkinkan untuk Allah mencurahkan kasihnya tadi sehingga kita sebagai orang-orang percaya warga kerajaan kita bisa diberi kemampuan untuk mengasihi seperti Allah mengasihi kita jadi bisa ada pengampunan ada penerimaan kepada orang-orang yang bersalah kepada kita sifat yang kelima kekudusan kekudusan Allah ini berarti adanya keterpisahan secara mutlak antara dia antara Allah dengan semua ciptaannya ini yang membuat menempatkan Allah di dalam kekuasaannya yang tidak terbatas lebih tinggi melampaui segala hal yang lain itu kekudusan nah kekudusan itu membuat diri Allah itu bebas dari segala kejahatan baik itu secara moral atau kejahatan dalam pengertian dosa di dalam dirinya tidak ada dosa di dalam dirinya tidak ada cacat secara hukum ataupun moral gitu ya nah bagaimana dengan kita di dalam kita sebagai ciptaan Tuhan ada kekudusan itu kita mencoba bisa mengerti bisa menilai oh yang ini salah kita melakukan tindakan-tindakan yang bermoral ada aturan-aturan hukum di pemerintahan yang kemudian kita diharapkan bisa melakukannya sehingga kita menjadi warga negara yang baik kan gitu ya namun kekudusan itu di dalam diri kita tidak sempurna seringkali masih tetap ada kompromi kan ada dosa-dosa yang mungkin orang lain juga lakukan atau sekarang ini sudah biasalah orang melakukan dusta sampai mereka mengatakan kalau dusta itu demi untuk kebaikan it's okay nggak apa-apa dihalalkan ada dosa akhirnya ada dosa hitam ada dosa putih jadi dusta juga ada dusta putih dusta yang demi kebaikan katanya sih gitu ya tapi itulah menunjukkan kekudusan kita itu terbatas dan itu sebabnya begitu kita percaya kepada Tuhan Yesus warga kerajaan kita kemudian diproses mengalami proses pengudusan agar kita semakin hari semakin layak untuk hadir di hadapan Allah yang maha kudus itu karena tidak ada satu dosa pun yang bisa membuat kita bisa berkomunikasi dengan Tuhan karena firman Tuhan Yesus mengatakan kan yang menjadi pemisah antara kamu dan Allah itu adalah dosamu berikutnya berkaitan dengan kekudusan berkaitan dengan kasih tadi ada keadilan Allah Pak baik keadilan Allah sekarang jadi ada kesempurnaan di dalam mempertahankan dirinya sebagai yang maha kudus dalam hubungannya dalam setiap pelanggaran atas kekudusannya jadi artinya di dalam kekudusan itu sekaligus juga kita melihat keadilannya ketika ada orang tadi berdosa maka keadilan Allah juga nyata disitu dia harus menerima konsekuensinya yang disebut dengan hukuman misalnya gitu ya karena Allah sendiri kudus maka ketika kita tidak memenuhi standar kekudusan Tuhan kita akan akhirnya terpisah dengan Tuhan kita berada di dalam hubungan 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 yang terputus dengan Tuhan dan itu membuat kita berarti berada di dalam dosa nah jadi disini kita melihat ada keadilan Allah sehingga kemudian kalau kita melihat akhirnya di dalam kematian Kristus di atas kayu salib kita melihat ya ada kasih ada kekudusan tapi ada keadilan disini sekarang orang sulit mengerti kalau memang Tuhan mengasihi apakah Tuhan tidak bisa langsung memberikan pengampunan ya kan bisa saja tinggal ngomong eh suhiru dosamu kuampuni sudah selesai kenapa mesti harus Yesus naik di atas kayu salib nah disitulah kita melihat disitu ada kekudusan Allah sehingga sehingga akhirnya manusia itu terpisah dari Tuhan dan yang bisa mempersatukan kemudian adalah harus Kristus dia yang tidak berdosa dijadikannya dosa untuk kita disitu juga ada keadilan bahwa kasih mengampuni tapi keadilan itu harus dilaksanakan juga di atas kayu salib berarti keadilan dan kasih itu berjalan berbarengan bersamaan ini menarik sekali warga kerajaan ini menarik sekali ada tiga hal yang yang tidak bisa dipisahkan ada kasih ada kekudusan dan juga keadilan itu sendiri ketika itu bekerja bersama-sama mendatangkan satu anugerah yang luar biasa betul ya satu anugerah yang luar biasa makanya warga kerajaan saudara dan saya diselamatkan itu satu tiga hal yang tidak bisa dipisahkan Pak Suheru ya betul saya akan teruskan dulu sebentar bahwa keadilan ini di dalam diri manusia ada Pak tapi terbatas sehingga akhirnya sampai ada keungkapan di pengadilan manusia pun kita sudah tidak bisa mendapatkan keadilan ya kan itu yang sering kali kita dengar ya jadi karena sebenarnya diharapkan manusia bisa bertindak adil tapi keadilannya karena tidak sempurna tadi Pak makanya ada satu ungkapan jangan kita pernah berharap warga kerajaan untuk mendapatkan keadilan di muka bumi ini tidak akan pernah keadilan itu hanya ada pada Allah amin amin kepada manusia itu adalah keadilan yang terbatas yang bisa juga tadi dibungkus dengan kepentingan pribadi dimotivasi dengan keperluan-keperluan dari kelompoknya dan sebagainya gitu ya nah selain keadilan Allah yang ketujuh kebenaran Allah nah ini merupakan sifat Allah yang menyatakan kesempurnaan dirinya sebagai yang benar di dalam keberadaannya yang sedalam-dalamnya bahwa Allah adalah Allah yang benar di dalam penyataannya dan di dalam hubungannya dengan umatnya ya juga Allah yang benar di dalam tindakannya melawan semua hal yang dimaksud dengan ilah-ilah dia mengetahui semua yang ada setia dalam memenuhi janji-janjinya karena dia adalah Allah yang benar kebenaran Allah juga dinyatakan di dalam kesetiaannya kesetiaan Allah itu karena dia benar dan kebenaran itu terus dipertahankan secara mutlak sampai sekel sehingga kebenaran itu sekaligus berpaut dengan kesetiaannya itu nah sementara dalam diri manusia ada gak kebenaran ada warga kerajaan cuma kebenaran kita seringkali kan kebenaran yang menurut pandangan kita sendiri belum tentu apa yang saya anggap benar oleh Pak Kris juga benar betul selama Pak Kris dan saya berpijak pada kebenaran masing-masing betul nah tapi kebenaran Allah adalah kebenaran yang mutlak benar yang terus bisa dipertahankan sampai kapanpun nah ini sifat Allah yang bisa dikomunikasikan kepada kita sehingga kita diharapkan juga bisa meneradani kebenaran Allah di dalam diri kita sebagai orang-orang yang sudah percaya pertanyaan selanjutnya Pak Soeheru yaitu bagaimana kita sebagai orang percaya itu meresponi atau apa itu namanya memaknai daripada kesempurnaan Allah itu sendiri dalam kehidupan kita memang dengan meyakini kesempurnaan Allah Pak Kris mesti kita gak perlu lagi mempertanyakan dalam arti meragukan Allah betul keberadaannya dan sebagainya karena dia begitu sempurna sebenarnya kita hanya tinggal percaya dan menerima amin ya kan itu ya pemahaman kita mengenai kesempurnaan Allah sendiri juga masih jauh dari kenyataan dari keberadaan Allah itu sendiri jadi jangan kita berpikir kalau kita tadi sudah belajar seperti ini itu artinya pemahaman kita tentang Allah sudah mentok tetap kita masih terus harus belajar sejauh mana Allah menyatakan keberadaannya kepada kita di dalam firmannya itu ya di dalam Alkitab nah kesempurnaan alam memang menjadi sesuatu yang jauh melampaui logika kita jauh melampaui akal pikiran kita dan menjadi sebuah misteri ilahi yang sebenarnya tidak mungkin dapat diurekan secara utuh oleh pikiran kita yang terbatas nah oleh karena itu respon kita di dalam memaknai kesempurnaan Allah adalah hiduplah di hadapan Allah dengan rasa hormat yang mendalam wow gitu ya sehingga kesempurnaannya itu menjadi alasan bagi kita untuk mempercayakan hidup kita kepadanya dan memuliakan dia wow jadi cara yang paling benar untuk meresponi tentang kesempurnaan adalah kita mempercayakan hidup dan masa depan kita kepada Tuhan betul Pak betul ya Pak Suheru baik warga kerajaan kita sudah banyak belajar kita sudah banyak diberkati oleh narasumber kita hari ini sekali lagi terima kasih Pak Suheru buat waktunya buat mau berbagi ilmu bersama dengan saya dan juga warga kerajaan yang menyaksikan program ini dan kita bersyukur satu hal yang saya pelajari hari ini yang menjadi bottom line kita hari ini Pak bahwa sesuatu tentang kasih Allah kekudusan Allah dan juga keadilan Allah itu adalah sesuatu yang tidak bisa dipisahkan betul oleh karena ketiga hal itu melalui kesempurnaan Allah melalui sifat-sifat yang dikomunikasikan tadi tentang kasih Allah keadilan Allah dan juga kekudusan Allah kita mendapat berkat yang luar biasa yaitu keselamatan diatas Kak Yusali bersama dengan Tuhan itu yang luar biasa luar biasa terima kasih Pak Suheri buat waktunya warga kerajaan pastikan saudara tetap mengikuti program kami di program Grace and Truth berikutnya karena akan ada bahasan yang lebih menarik di program selanjutnya di episode selanjutnya yaitu tentang Trinitas yaitu tentang Tritunggal yang seringkali menjadi perdebatan bagi banyak orang dan kita akan belajar lebih lanjut lebih lagi untuk kita bisa diperlengkapi untuk bisa mengerti dan memahami apa yang firman Tuhan katakan untuk menjadi pedoman dalam kehidupan kita sehari-hari Tuhan Yesus memberkati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati